5 Kehebatan Denjaka Namun sebelum kita lanjut, pastikan dulu ya kalian sudah like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info-info menari lainnya hanya di calon magister 1. Satu personel sama dengan 120 TNI biasa Sebagai pasukan khusus yang dibentuk oleh TNI AL, para personel Denjaka memang merupakan orang-orang pilihan dan terbaik di satuannya Para personel Denjaka berasal dari personel terbaik yang semula sudah bertugas di satuan pasukan khusus TNI AL yakni Komando Pasukan Kata atau Kopaska dan Intai Amfibi Marinir atau TAIFIP Kemampuan satu personel Denjaka digadang-adang setara dengan 120 TNI biasa Wah ngeri gak ya? Satu tentara TNI saja sudah bikin lawan ciut, bagaimana kalau 120 tentara ya? Tugas utama pasukan elit ini adalah menanggulangi semua aspek teror, terutama yang terjadi di wilayah perairan Indonesia 2. BerIQ Tinggi Selain punya ketahanan fisik yang luar biasa, prajurit Denjaka harus benar-benar memiliki IQ tinggi Bahkan disebut-sebut dari ratusan prajurit yang mengikuti seleksi di Kawah Chandra di Muka Situbondo Cuma sedikit yang memenuhi kualifikasi Nah kan berarti memang sehebat itu orang-orang pilihan Denjaka Pasalnya Denjaka ini memang bertugas dalam penyusupan di daerah operasi Maka mereka harus dibekali kemampuan intersijensi yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan cepat Baik secara individu maupun secara kelompok Saat proses pendidikan pun, calon anggota Denjaka hanya mendapatkan teori dalam kelas 20% Sisanya calon prajurit Denjaka akan berlatih langsung di dalam hutan, laut, dan udara 3. Latihan keras dan mengancam nyawa Saat berlatih di laut, calon prajurit Denjaka ini harus bisa mengatasi terpak nomba Yang biasanya mengayutkan perahu para nelayan dalam kondisi kaki dan tangan terikat Latihannya biasa dilakukan di laut Banyuwangi Mereka harus bertahan sekaligus menyelamatkan diri sendiri dan anggota lainnya Selain itu, mereka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara Jangan membayangkan ya calon anggota Denjaka ini membawa perperkalan yang sangat cukup Pasalnya mereka hanya membawa garam saja Mereka pun benar-benar harus mencari sendiri di dalam hutan untuk keperluan air minumnya Biasanya proses pelatihan di hutan ini dilakukan di Alaspurwo Saat bertahan hidup selama berhari-hari, mereka kadang memutuskan untuk berburu binatang buas Seperti ular Mereka juga harus pandai menggunakan kompas dengan tepat sasaran Proses pelatihannya menggunakan kompas akan dilakukan di Banyuwangi sampai ke Surabaya Wow, jangan bayangkan ya guys latihannya 4. Dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus Selain penguasaan ilmu bertempur, Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus Sebelum melancarkan serangan, biasanya diajukan tip pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris Disamping agar tahu apa yang dituntut, dari negosiasi dapat juga dikur waktu yang cukup lama Agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslihat, sekaligus kelemahan teroris Bila upaya negosiasi berujung pada kebuntuan, unit serbu segera dikerahkan Unit ini terbagi atas 3 tim, yakni tim atas udara, tim atas air, dan tim atas bawah air Masing-masing tim beranggotakan selusin atau prajurit dengan spesialisasi beragam Mulai dari pencinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi 5. Lumpukan musuh dalam 15 menit Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu dinjaga sejak masuk ke lokasi sasaran Menggelar serangan dadakan hingga evakuasi personel biasanya tak lebih dari 15 menit Layaknya satuan anti-teror, tim serbu mengandalkan persenjataan yang cukup mumpuni dalam pertarungan jarak dekat Beragam pistol otomatis, granat asap, granat kejut, hingga senapan mesin ringan masuk dalam inventaris Tim serbu juga memanfaatkan sejumlah peralatan pendukung Daftarannya cukup lengkap Yakni perahu karet bermotor, peralatan salam lengkap, peralatan paralengkap, komunikasi elektronik, senter kedap air, navigasi GPS, serta pengendus malam NVG Tak hanya operasi anti-teror dan anti-sabotase dinjaga pula dilibatkan dalam operasi rahasia jenis lain berdasarkan perintah langsung panglima TNI Nah yang artinya bahwa pasukan dinjaga ini adalah pasukan-pasukan yang mempunyai keahlian khusus Meski begitu keberadaan satuan ini terkesan dirahasiakan Bahkan penugasannya pun acap kali tak diketahui ataupun tercatat resmi oleh markas besar TNI Nah demikian adalah kehebatan dinjaga yang mungkin belum banyak orang mengetahuinya Namun demikian kemampuan dinjaga sesungguhnya masih sangat dirahasiakan Terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya And see you